Pernah orang indra giri hilir ini jadi gubernur? Pernah atau belum pernah? Sekarang ada tak orang indra giri hilir ini yang calon gubernur? Ada. Mau tak orang indra giri hilir ini nanti yang jadi gubernur? Gimana caranya? Kita semua dari pekan pompa ini mesti mencucuk nomor satu. Kalau Tuhan membeli pompa, pompa dipakai di atas batu. Semua orang mumpah mencucuk nomor satu. Kenapa Ustaz Soman itu jalan terus dengan Pak Abdul Wahid? Iya saya dengan Abdul Soman. Itu sama Abdul itu besti. Gak terpisahkan. Alasannya jangan hanya karena nama lah Ustaz. Apa alasannya? Alasan yang pertama karena Bang Abdul Wahid satu-satunya calon gubernur yang tamat pesantren. Satu-satu calon gubernur. Mana yang tamat pesantren? Hanya Abdul Wahid. Karena Wahid itu? Satu. Satu. Bang Abdul Wahid tamat fakultas terbiah jurusan pendidikan agama Islam. Satu-satunya alumni Uwin Suska Riau yang calon gubernur. Bangka apa-tabak? Bangka! Tepuk tangan aja cucu. Kalau Tuhan pergi ke tembilahan, jangan lupa beli putu. Jangan cuma tepuk tangan. Cucu nomor satu. Gitu. Nabi tadi malam makan kutu piring. Tau salah kusebut. Nek, tersesliur. Siden satu-satunya. Betul, Siden. Saya salah-salah ngomong antara Siden sama Tian. Pernah saya tanya, Siden dari mana? Saya Siden, rupanya Tian. Siden. Bang Abdul Wahid adalah satu-satunya calon gubernur yang berani datang ke Jakarta meminta dana bagi hasil sawit. Sawit yang paling banyak, paling luas di Indonesia ini ada di Riau. Betul. Punya siapa? Mudarat pesawat turun di Pekanbaru. Hijau! Punya orang. Kita cuma dapat debu mobilnya. Kita cuma dapat lobang tanahnya. Kita cuma dapat becek jalannya. Kita cuma dapat bau cangkangnya. Kita nggak dapat duitnya. Datang anak muda dari Indra Giri Hilir. Pergi ke Jakarta. Minta dana bagi hasil. Dapat satu triliun. Bapak Ibu udah tahu cerita ini? Belum? Itu nggak mau aku ceritakan.